Hai negara Pancasila tidak pernah tidak boleh dibicarakan lagi kalau ada yang keluar dari Pancasila dari udara dasar Satimandari NKRI dari kebinekaan kita itu hal yang sangat fundamental sekarang kalau ada orang-orang yang seperti itu ya kita kebunan bucara masa PKI bangkit komunis bangkit itu lagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ada tanya dia tetap bontakan dan sudah seles itu jangan ditanyakan lagi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inilah yang disitu Tidakang Jakarta kira-kira jelasnya ini Pancasila yang asli ini Pancasila yang Orsinil ini Pancasila yang otentik ini Pancasila yang diserahkan oleh para pendiri bangsa surat setelah mereka sepakat 22 Juni bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli semua sepakat secara aklamasi semua tanda tangan Tiagam Jakarta sebagai dasar negara Soekarno ikut tanda tangan Bung Hatta ikut tanda tangan Rompok Islam Kristen semua ikut tanda tangan di sudara supaya anda tahu sampai di sini jelas ya berarti kalau gitu Pancasila Soekarno dalam Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda sudah beda Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala sudara beda tidak beda mana lebih bagus mana lebih bagus Pancasila Soekarno atau piagam Jakarta piagam Jakarta sudara dan perlu dikatakan Pancasila Soekarno pendapat pribadi sedangkan piagam Jakarta hasil ijmat kesepakatan sudara maka itu saya mau tanya kalau sudah namanya kesepakatan Alhamdulillah itu yang kedua Wadang bilang Habib Rizik yang bikin Pancasila kan Bung Karno eh tunggu dulu baca sejarah yang betul Sudara Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI Sudara setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara giliran terakhir Bung Karno yang bicara Sudara Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya lima dasar negara Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa Nah terakhir yang pidato Bung Karno Bung Karno setuju dengan lima dasar negara Beliau usulkan namanya Pancasila Itu betul Namanya dari Bung Karno sudara Tapi mari kita lihat Bagaimana Pancasila Bung Karno sudara Pancasila Bung Karno Sila ketuhanan dijadikan sila buntut Nomor lima Nomor satu itu pri kemanusiaan Nomor lima baru Ketuhanan sudara Pri ketuhanan Bukan pertama Makanya ditolak oleh para kiai Ketika sidang Ada pimpinan NU Kiai Hagi Wahid Hashim Ada pimpinan Muhammadiyah Kiai Hagi Abdul Qahar Muzakir Ada pimpinan syarikat Islam sudara Kiai Hagi Agus Salim Mereka tolak Nggak bisa Ketuhanan nggak boleh jadi nomor lima Ketuhanan harus jadi nomor satu Itu ulama yang ngotot sudara Biar tahu Setelah berdebat Habis-habisan Bung Karno Bung Yamin Bung Hatta Nggak menang lawan kiai Sudara Kiai mau diajak berdebat Yeee Nah Al-Quran 30 just ada di kepala Hanya Abagilah Pancasila Cuma lima butir Betul Al-Quran 30 just ada di kepala Pancasila Lima butir Tejil Mau diajak berdebat Mana bisa Akhirnya Bung Karno Bung Hatta Sudara Bung Yamin Bung Supomo Setuju Ketuhanan dijadikan silah yang pertama Nggak sampai situ Bung Karno mengusulkan Bahwa salah satu silah dalam Pancasila adalah Demokrasi Ditolak oleh ulama sudara Nggak bisa Demokrasi bukan ajaran Islam Bukan demokrasi Tapi musawarah Akhirnya dibuatlah silah keempat Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebigaksanaan Dalam permusawaratan Perwakilah Kok Habib apal Lima butir Masa kita nggak apal Makanya saya kaget Ada menteri nggak apal Pancasila Iya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton